Intro Sebuah kisah maha karya terbaik dari S.H.Mintarja yang sangat populer di masanya berlatar belakang kerajaan Singasari dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari Pada kesempatan yang sangat baik ini kita masuk pada episode yang ke-110 Selamat menikmati Pada episode sebelumnya telah diceritakan kembali ruangan itu menjadi sepi kembali empu soto menimbang-nimbang sikap kebus sindet yang meragukannya itu tetapi ia tidak dapat menduga apa kira-kira yang akan dilakukannya namun dalam pada itu harapan di dalam dada kuda sempana telah menyala berkobar-kobar hampir dapat dipastikan ia akan dapat mengikat mahesa aktif pada sebuah tonggak kayu melecutnya sesuka hati meludahi mukanya dan menggurat tubuhnya dengan pedangnya melumurinya dengan air asam dan garam hmmm kuda sempana itu tersenyum sendiri musuhnya yang paling dibencinya itu sebentar lagi akan jatuh ke tangannya ia tidak peduli apakah ia harus menjual segala miliknya yang telah dikumpulkan selama ini menghambakan diri di istana timang emas tretes berlian pendok emas binggel dan apa saja asal dendam dan sakit hatinya dapat terbalas atas mahesa akni dan beruntunglah ia kalau kedua orang itu berhasil mengambil gen dedes dari istana dan angan-angan yang membupung tinggi itulah yang kemudian mendorong kuda sempana untuk kemudian berkata kepada gurunya guru bagiku apakah kedua paman ini akan pergi tanpa kita ataukah kita yang harus pergi bersama mereka bukanlah soal bagiku yang penting adalah mahesa akni jatuh ke tanganku anak bodoh desis empu soto di dalam hatinya tetapi yang diucapkannya adalah kita tidak dapat mengumpankan kedua pamanmu tanpa kita kitalah yang tahu bahwa di sekeliling mahesa akni berdiri beberapa kekuatan bahkan mungkin vitantra murid bocong santi itu akan mengerahkan prajurit-prajuritnya yang cukup memiliki kekuatan untuk menangkap kita dan kedua pamanmu sekaligus betapa kemampuan kita seorang tetapi apakah kita masing-masing mampu melawan seratus orang vitantra sekaligus kau harus tahu kuda sempana bahwa di istana mempunyai banyak kekuatan yang tersimpan banyaklah orang-orang yang sekuat kau meskipun aku gurumu namun aku tidak akan mampu melawan kau dalam jumlah yang cukup banyak sebab kekuatan seseorang itu suatu ketika akan mencapai titik puncaknya dan orang itu tidak akan mampu berbuat melampaui titik puncak itu kuda sempana tidak dapat menjawab kata-kata gurunya karena itu ia pun terdiam tetapi yang terdengar kemudian adalah suara kebu sindet baiklah kami akan berpikir malam ini besok pagi kami akan mengatakan sesuatu kepada kalian tentang rencana ini malam ini kalian dapat tidur di rumah ini sekali lagi dada empu soto bergesir kini ia sudah yakin seyakin-yakinnya bahwa ada sesuatu yang terjadi di dalam hati kebu sindet orang semacam itu sudah tentu tidak akan bersedia merubah keputusannya apabila tidak ada hal yang penting terjadi pada dirinya karena itu maka empu soto menjawab tidak aku tidak akan tidur di rumahmu ini kau akan membunuh kami selagi kami tidur tidak sahut kebu sindet aku tidak akan berbuat demikian aku tadi hanya menakutimu mungkin mungkin tadi kalian hanya ingin menakuti kami tetapi sekarang mungkin rencana itu benar-benar akan kalian lakukan aku ingin tidur di bukit gundul itu mungkin aku akan dapat menangkap harimau kumbang tak ada jawaban dan sekali lagi empu soto menjadi heran ia tidak mendengar wongsa rimpa tertawa terbahak-bahak marilah kuda sempanah dan cundaka ajak empu soto kita pergi ke bukit gundul itu empu soto tidak menunggu apapun lagi terdengar ambin itu bergerit dan empu tua itu pun segera turun dan melangkah ke pintu ternyata di luar tampak sedikit lebih terang daripada di dalam gubuk yang sempit itu tunggu terdengar suara kebu sindet empu soto tertekun sejenak ia mencoba berpaling tetapi yang dilihatnya hanyalah hitam yang pekat dan bayangan-bayangan wajah yang tidak jelas dari orang-orang yang duduk di ambin itu tetapi yang mendengar kebu sindet berkata pula empu soto kalau kau tidak mau bermalam di gubuk yang jelek ini terserahlah kepadamu tetapi aku ingin kuda sempanah tinggal disini aku masih memerlukan beberapa keterangan daripadanya empu soto itu menggelengkan kepalanya meskipun ia tahu bahwa di dalam ruangan itu gelapnya bukan main tidak kuda sempanah pergi bersama aku kenapa kau terlalu berkeras hati bertanya kebu sindet bukankah kau datang untuk suatu usaha bekerja bersama karena itu maka kau pun harus mempunyai kepercayaan kepada kami tidak jawab empu soto tegas kedua muridku harus bersama aku tetapi empu soto tiba-tiba terkejut ketika ia mendengar kuda sempanah yang seolah-olah sedang terbius oleh angan-angannya untuk segera menangkap mahesa agni itu berkata guru apakah keberatannya apabila aku tinggal disini aku percaya kepada kedua paman ini bahwa tidak akan membunuh kita seandainya guru keberatan maka akulah yang akan tinggal selama ini untuk memberikan beberapa penjelasan yang perlu terdengar empu soto menggeram ia tidak menyangka bahwa kuda sempanah akan berbuat demikian maka jawabnya kuda sempanah kau adalah muridku kau harus menurut segala petunjukku kau pergi bersama aku besok kita kembali kemari untuk mendengarkan penjelasan apakah kedua pamanmu bersedia membantu kita atau tidak kebus sindet yang mempunyai perhitungan tersendiri tiba-tiba menyelah baiklah bawalah kuda sempanah beri aku kesempatan malam ini besok aku mengharap kalian datang lagi kemari empu soto tidak menjawab hatinya bergetar menahan segala macam perasaan apalagi kuda sempanah yang telah menyeretnya ke bukit gundul ini telah mengecewakannya pula kuda sempanah kemudian berkata kepada kebus sindet baiklah pamat biarlah aku malam ini mengikuti guru besok kami pasti akan kembali baiklah sahut kebus sindet keramahannya itu pun telah semakin meyakinkan empu soto bahwa sesuatu yang tidak menyenangkan telah direncanakan oleh kebus sindet itu cundaka pun kemudian berjalan di belakang gurunya seperti gurunya ia tidak minta diri kepada sepasang kakak beradik yang baginya sangat memuakkan tetapi juga mengerikan itu dengan tergesa-gesa empu soto berjalan meninggalkan gubuk itu sambil bersungut-sungut cundaka berjalan terloncat-loncat di belakangnya malam yang gelap semakin lama menjadi semakin dalam tetapi di langit bergayutan jutaan bintang yang bercahaya ternyata di luar tidak terlalu pepat seperti di dalam gubuk yang sempit itu beberapa langkah di belakang mereka kuda sempana berlari-lari kecil menyusul guru dan saudara seperguruannya itu ketika jarak mereka sudah menjadi semakin dekat terdengar kuda sempana bertanya kemana kita pergi guru empu soto berpaling tetapi ia tidak mengurangi kecepatan langkahnya diloncatinya batu-batu padas dan lubang-lubang di sepanjang jalan yang sempit itu karena empu soto tidak segera menjawab maka kembali kuda sempana mendesaknya kemana kita pergi guru kemana saja jawab empu soto kita jauhi rumah kedua orang gila itu tetapi potong kuda sempana bukankah mereka telah menyatakan keinginannya untuk membantu kita empu soto tidak menjawab langkahnya bahkan menjadi semakin panjang dan cepat kuda sempana menjadi hiran agaknya ada yang tidak berkenan di hati gurunya namun ia tidak segera menanyakannya diikutinya saja kemana gurunya itu pergi dalam pada itu empu soto menyusur jalan sempit di kaki lereng bukit gundul kemudian dengan susah payah mereka mendaki naik meskipun malam menjadi bertambah malam namun mereka seolah-olah tidak mempedulikannya tiba-tiba mereka mendengar empu soto bergumam kita bermalam di bukit gundul itu pasti terlampau dingin sahut kuda sempana kita tidak akan membeku seperti minyak di musim bedidik darah kita cukup panas dan hati kita pun cukup panas kuda sempana tidak menjawab ia menjadi semakin yakin bahwa ada yang tidak menyenangkan hati gurunya itu cundaka berjalan sambil menundukkan kepalanya ia tidak mau tergelincir dan terbanting ke dalam curang ia hampir-hampir tidak memperhatikan sama sekali percakapan kuda sempana dengan gurunya tetapi ketika terasa bahwa gurunya menjadi tidak begitu senang terhadap kedua laki-laki kakak beradik itu maka tergugah kembalilah perasaan muaknya tetapi ia masih saja tetap berdiam diri apapun yang akan terjadi maka ia harus pandai mengambil keuntungan seandainya orang-orang liar itu benar-benar akan membunuh Mahesa Agni maka ia pun akan mengambil keuntungan pula daripadanya seandainya niat itu diurungkan maka ia tidak terlampau banyak berkepentingan bahkan dengan demikian ia akan terhindar dari kemungkinan yang lebih parah apabila kemudian aku tunggul ametung mengetahuinya maka sasaran yang pertama-tama dari kemarahannya adalah gurunya kuda sempana dan murid-murid empu soto yang lain demikianlah mereka bertiga memanjat tebing gunung gundul itu sambil berdiam diri kuda sempana pun tidak lagi bertanya-tanya sedang empu soto sama sekali tidak bernapsu untuk berbicara meskipun demikian orang tua itu berkata siapkan senjata kalian di gunung gundul ini terdapat beberapa jenis binatang mungkin kalian akan bertemu dengan harimau kumbang yang mendaki dari hutan-hutan di sekitar bukit ini untuk mencari anjing-anjing liar tetapi anjing-anjing liar itu sendiri tidak kalah berbahayanya dari harimau-harimau kumbang tetapi yang lebih berbahaya adalah kedua orang liar itu mereka akan mampu menerkam kalian lebih cepat dari harimau yang betapapun buasnya kedua muridnya terkejut mendengar kata-kata itu tetapi yang lebih terkejut diantara mereka adalah kuda sempana sehingga dengan serta-merta ia menjawab guru apakah guru berprasangkah ketika aku menjumpai paman wong sarimpat di lereng gunung gundul ini maka kesan yang aku dapatkan memang tidak begitu baik tetapi bukankah paman kebus sindet tidak sekasar paman wong sarimpat bahkan paman kebus sindet ternyata jauh lebih baik dari yang pernah guru katakan tentang kedua orang yang guru sebut sebagai orang-orang liar itu paman kebus sindet cukup ramah dan baik hmm empu soto menggeram kau memang terlampau bodoh kuda sempana aku mengenal mereka berdua sejak lama sejak kakak seperguruanku masih hidup mereka adalah orang-orang liar yang tak dapat bersikap baik tetapi dahulu aku masih mempercayainya mereka waktu itu tidak mempunyai pertimbangan-pertimbangan lain kecuali berapa banyak kita akan memberinya upah tetapi sekarang aku melihat beberapa perbedaan mungkin mereka telah terlampau banyak menyimpan kekayaan sehingga mereka mempunyai kesempatan untuk mempertimbangkan keadaan lebih seksama dan adalah karena kebodohanmu bahwa kau terlampau banyak bercerita tentang lawanmu itu kuda sempana menjadi semakin tidak mengerti kembali ia bertanya apakah keberatanya guru bukankah kita akan pergi bersama-sama bekerja sama dengan mereka kita akan bekerja bersama dengan mereka jawab empu soto tetapi apakah kau yakin bahwa mereka akan bekerja bersama dengan kita mereka tidak mempunyai kepentingan apapun dengan Maisa Agni sahut kuda sempana Maisa Agni adalah calon kakak ipar aku tunggul ametung yang kaya raya yang mampu menyediakan emas sepungkah dan berlian sekenggam alangkah bodohnya kau kuda sempana masih belum dapat mengerti maksud gurunya dengan pasti namun menurut perasaannya apapun yang akan dilakukan atas Maisa Agni kemudian ia tidak perlu mempertimbangkan baginya asalkan dendamnya terbalas maka tak ada lagi alasan untuk membuat perhitungan-perhitungan lain ia harus dapat melihat Maisa Agni terikat pada tonggak kayu tanpa dapat berbuat apapun kemudian ia harus melihat betapa anak muda itu menjadi sangat kecewa karena bendungannya gagal yang terakhir ia harus mendengar kabar bahwa Ken Dedes menangis setiap saat menangisi kakaknya yang mati kemudian Ken Dedes itu pun akan mati pula adalah lebih baik baginya daripada setiap kali ia mendengar dan melihat gadis itu sebagai seorang permaisuri aku Tunggul Amatung Gila kumamnya di dalam hati bahkan kalau mungkin Tunggul Amatung harus aku bunuh pula Tetapi kuda Sempana itu kini berdiam diri ia berbicara dalam angan-angannya berbicara kepada diri sendiri tentang kemenangan yang akan dicapainya untuk melepaskan dendamnya tanpa mereka sadari maka mereka bertiga kini telah berada di punggung bukit gundul itu mereka berjalan di atas batu-batu pada siang keputih-putihan mengandung kapur di sana sini bertebaran gerumbul-gerumbul liar seperti seonggok batu yang berserak-serak tetapi empu sodo itu masih berjalan terus langkahnya masih tetap panjang-panjang dan cepat-cepat kuda Sempana yang mempunyai kepentingan langsung dengan kedua laki-laki kakak beradik itu bertanya kembali guru dimana kita bermalam sejauh-jauhnya dari rumah hantu-hantu liar itu kenapa sejauh-jauhnya besok kita akan terlalu payah bukankah kita besok akan kembali lagi kepada mereka empu sodo menarik nafas dalam-dalam hatinya kini dicekam oleh keraguan-keraguan yang tajam sebagai seorang tua yang memiliki pengamatan yang jauh terasa bahwa kedatangannya sama sekali tidak menguntungkannya juga tidak bagi murid-muridnya tetapi ia masih tidak pasti atas pengamatan perasaannya itu apalagi ketika didengarnya kuda Sempana bertanya tentang apa yang akan dilakukan kini sejenak orang tua itu tidak menjawab tetapi langkahnya sama sekali tidak mengendor meskipun malam menjadi semakin dalam dan angin yang dingin berembus dari selatan mengusap kulit mereka yang dilumuri oleh keringat keringat yang mengalir karena ketegangan yang menghentak-hentak dada karena empu sodo tidak menjawab maka kembali terdengar kuda Sempana bertanya guru kemana kita bermalam? bukankah kita dapat bermalam di tempat ini? tempat yang menurut pendapatku telah terlampau jauh tidak kuda Sempana jawab gurunya akhirnya empu sodo tidak dapat menyembunyikan perasaannya ia ingin menyelamatkan kedua muridnya itu dari bencana meskipun bencana itu belum pasti datang terus terang aku katakan sekarang kepadamu berdua bahwa sebenarnya aku menaruh curiga kepada kedua orang itu kuda Sempana terkejut mendengar kata-kata gurunya dengan serta-merta ia bertanya kenapa guru bercuriga? memang keduanya tampak terlampu kasar dan liar tetapi menurut anggapanku mereka mempunyai dada terbuka dan bukankah mereka telah menanyakan banyak hal tentang Maisa Agni? terlampau banyak sahut gurunya guru, aku tidak tahu kenapa guru bergebratan kembali empu sodo menarik nafas dalam-dalam sebelum ia menjawab terdengar cundaka berkata ya, aku pun bercuriga kepada mereka kuda Sempana segera merasa tersinggung mendengar kata-kata saudara seperguruannya itu sehingga cepat-cepat ia menyahut kenapa kau pun bercuriga? sebenarnya kau tidak berkepentingan sama sekali dengan kedua orang itu lebih baik kau tidak usah turut menilainya cundaka mengerutkan keningnya ia tidak senang mendengar teguran kuda Sempana yang kasar itu sehingga kembali ia berkata demikianlah tangkapanku atas kedua orang itu berkepentingan atau tidak berkepentingan tetapi bagiku mereka berdua adalah orang-orang yang kasar dan memuakkan kalau kau tidak mau bekerja bersama dengan mereka pergilah sahut kuda Sempana tetapi jangan mencoba mengendorkan tekadku untuk membalas sakit hatiku atas Maisa Agni tiba-tiba cundaka itu pun berhenti wajahnya menjadi merah karena marah dengan tajamnya ia menjawab baik, aku akan pergi aku tidak mau turut campur dalam urusan yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan kepentinganku sendiri secara langsung aku memang pernah mendendam Maisa Agni tetapi aku akan tekun menambah ilmuku sendiri kalau kau tak berhasil membinasakannya maka akan sampai saatnya akulah yang berbuat tetapi dengan tanganku sendiri jangan terlalu sombong bentak kuda Sempana yang tidak kalah marahnya pula tetapi ketika ia akan mengumpat-umpat lebih banyak lagi terdengar empu Soto berkata apakah yang kalian kerjakan itu apakah kalian akan berkelahi di antara kalian sendiri sedang kalian masing-masing mendendam kepada anak muda yang bernama Maisa Agni itu kedua muridnya itu terdiam mereka sekali lagi berpaling memandangi gurunya yang telah berhenti pula beberapa langkah empu Soto itu mendekati mereka yang sudah berdiri berhadapan bahkan kuda Sempana telah merabah hulu pedangnya ternyata kalian telah menjadi gila berkata empu Soto apakah kau sangka bahwa setelah kalian berkelahi maka urusan kalian dengan Maisa Agni itu dapat selesai tetapi ia menghina kedua paman kakak beradik itu guru aku mengatakan tanggapan perasaanku atas mereka berdua cukup bentak empu Soto keras-keras betapa marahnya orang tua itu masing-masing kepada murid-muridnya yang bertengkar di antara mereka sehingga tongkat panjangnya terayun-ayun dan hampir menyentuh wajah kedua muridnya berganti-ganti ayo siapa yang masih membuka mulutnya maka mulut itu pasti akan pecah oleh tongkatku ini ayo siapa yang masih akan mencoba kedua muridnya itu menjadi takut melihat gurunya benar-benar marah kuda Sempana dan Cundaka segera menundukkan wajahnya dan menyembunyikan perasaannya tetapi bukan saja mereka berdua yang mencoba menyembunyikan perasaan yang menghentak-hentak dada masing-masing tetapi empu Soto pun mencoba menyembunyikan perasaannya dibalik kemarahannya orang tua itu pun kemudian merasa bahwa apa yang telah dilakukan selama ini terhadap murid-muridnya adalah keliru muridnya itu satu sama lain sama sekali tidak mempunyai ikatan persaudaraan yang kokoh sekali lagi empu Soto menjadi iri melihat murid-murid Panji Bojong Santi mereka seakan-akan mempunyai suatu tataran yang teratur menurut urutan kakak beradik dalam perguruannya tetapi semuanya itu telah terlanjur pula empu Soto hanya dapat menyesali diri sendiri ia tidak dapat membentuk murid-muridnya menjadi suatu lingkungan yang terikat oleh perasaan senasib sepenanggungan namun itu bukanlah salah murid-muridnya empu Soto sendiri memperlakukan mereka tidak adil sebagai murid yang baik empu Soto lebih memperhatikan muridnya yang berkedudukan baik dan yang mampu memberinya banyak uang dan harta benda tetapi murid-muridnya yang tidak mampu memberinya banyak dan tidak mempunyai kebanggaan apapun tentang dirinya itu maka murid-murid itu hanya sedikit sekali mendapat perhatiannya sehingga dengan demikian empu Soto tidak mempunyai tanggung jawab yang sepenuhnya atas murid-muridnya dan murid-muridnya pun tidak mempunyai kewajiban yang wajar atas gurunya itu murid-muridnya tidak menganggap gurunya sebagai seorang yang wajib dihormati dan disegani sepenuhnya tetapi sebagai seseorang yang telah memberi mereka itu kebandian setelah ia menerima upahnya kini empu Soto menyadarinya tak seorang pun dari murid-muridnya yang mempunyai wibawa atas murid-muridnya yang lain sebagai seorang kakak seperguruan terhadap adiknya murid-muridnya merasa bahwa mereka satu sama lain terlepas dari ikatan semacam itu kalau ikatan itu ada maka ikatan itu terlampau lemah namun kesadaran orang tua itu agaknya telah terlampau lambat kini ia dihadapkan pada keadaan serba sulit ia tahu benar bahwa kedua muridnya itu kini berada dalam keadaan yang berlawanan yang seorang ingin pergi meninggalkan tempat ini sedang yang lain ingin tinggal untuk mendapatkan orang-orang yang sanggup membantunya empu Soto itu tersadar dan terkejut ketika di kejauhan terdengar suara anjing liar menggonggong bersaut-sautan hmmm desahnya sambil memandangi kedua muridnya itu berganti-ganti sekarang bagaimana kedua muridnya itu mengangkat wajahnya tetapi mereka masih ragu-ragu untuk menjawab namun sekali lagi mereka mendengar empu Soto bertanya sekarang bagaimana yang mula-mula menjawab adalah orang yang menyebut dirinya bau reksok kali lo kita pergi saja meninggalkan tempat ini guru tidak potong kuda sempana cepat-cepat kita kembali ke rumah paman kebu sindet kita telah mengambil keputusan untuk memohon bantuan mereka dan agaknya mereka telah membuka pintu selebar-lebarnya ya sahut empu Soto mereka telah membukakan pintu selebar-lebarnya tidak saja untuk memasukkan maisa agni ke dalamnya tetapi kita sendiri akan terkubur di dalam gua itu apabila malam ini kita kembali guru terlampau berprasangka jawab kuda sempana dengan tegangnya sehingga urat-urat lehernya seolah-olah akan mencuat keluar empu Soto benar-benar menjadi bingung ia tahu bahwa ia berprasangka tetapi perasaannya dengan kuatnya memaksanya untuk tidak kembali ke rumah itu malam ini dan bahkan besok pagi tetapi ia tidak sampai hati untuk mengecewakan kuda sempana yang telah menyimpan pengharapan di dalam hatinya sejak dijumpainya Wongsa Rimpan dalam pada itu terdengar cundaka yang menyebut dirinya Mbaw Raksokali lo itu bergesis aku akan meneruskan perjalanan ini guru malam ini aku tidak akan bermalam di bukit gundul ini aku akan berjalan terus sejauhnya belum lagi kalimat itu habis kuda sempana telah memotongnya aku akan kembali ke rumah paman kebu sindet dan paman Wongsa Rimpan aku tidak akan melepaskan kesempatan ini Maisa Agni harus tertangkap hidup-hidup bukankah guru seorang diri tidak sanggup melakukannya kuda sempana bentak Mpusoto apakah kau sudah kehilangan kepercayaan atas gurumu maksudku sahut kuda sempana cepat-cepat maksudku guru tidak dapat menyelesaikannya sendiri karena ada orang-orang lain yang ternyata telah terlibat pula seperti Panji Bojong Santi seperti yang pernah guru katakan dan mungkin Empu Purwa ayah gadis itu yang sepengetahuanku selama ini tinggal di Banawijen pada masa kecilku tidak lebih dari seorang tua yang sakit-sakitan namun ternyata guru telah memperhitungkannya pula tentang Empu Purwa bertanyalah kepada kebu sindet ia mengenal orang tua sakit-sakitan itu dengan baik jadi guru akan kembali ke gubuk itu kembali Empu Soto diamuk oleh kebimbangan sekali-sekali di kejauhan terdengar anjing liar menggonggong bersahutan Empu Soto memasang telinganya baik-baik anjing itu telah menimbulkan kecurigaannya pula terdengar suaranya berkepanjangan dan berputar-putar di lereng bukit gundul ini Nah bagaimanakah kisah selanjutnya silahkan ikuti terus kisah pelangi di langit singa sari pada episode berikutnya sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!